Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ezio Play di sini. Kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah controller, yakni Xbox Wars Controller. Seperti apa impresi saya terhadap controller ini? Yuk, mari kita lihat. Pertama-tama, kita lihat dari boxnya. Seperti ini. Clean, tidak terlalu banyak warna. Di dalamnya, hanya bersih buku manual, garansi. Namun, setahu saya, di Indonesia, kanannya tidak berlaku. Oke, sekarang kita langsung lihat ke controller-nya. Ini dia, Microsoft Xbox Wireless Controller. Kalau tidak salah, versi ini keluar pertama kali di tahun 2016. Saya membeli yang berwarna putih. Di samping ketika ingin membeli yang berwarna hitam seteng habis, jika dilihat, memang varian putih ini terlihat lebih menarik dan berbeda. Karena, pada umumnya, controller berwarna hitam. Oke, sekilas, kita lihat konsep dari controller ini cukup simple dan elegan. Untuk layout-nya, tentu khas Xbox. Posisi analog kiri di sini, dan kanan di sini. Dipad di sebelah bawah. Untuk select and start-nya di sini. Dan kalau yang ini, adalah tombol untuk menghidupkan controller ini. Untuk R dan L di sebelah sini. Di bawah sini, adalah tombol untuk menghubungkan controller ini secara wireless. Sedangkan, colokan di sebelah bawah yang ini, untuk menghubungkan controller via kabel. Di bagian bawah, terdapat tempat baterai, seperti ini. Di bagian yang ini, dari yang saya baca, bisa disambungkan untuk support VR. Dan ini, adalah colokan check audio 3,5. Untuk menghubungkan ke PC kalian cukup mudah. Cukup menekan tombol ini. Kemudian, di Windows kalian, bisa menyalakan Bluetooth kalian. Oh iya, Bluetooth yang bisa digunakan minimal versi 4.0. Kemudian, kalian bisa masuk ke menu ini, untuk menghubungkan atau pairing antara PC kalian dan controller ini. Jika sudah terhubung, maka, lampu di controller kalian akan menyelam terang dan tidak bergedip. Kalian bisa mencek keadaan controller kalian lewat fitur bawaan Windows seperti ini. Setiap kalian menekan tombol-tombolnya, maka akan terlihat apakah tombol-tombol merespon dengan baik atau tidak. Kalau sudah, langsung bisa kalian gunakan ke game kesukaan kalian. Oke, setelah ini, kita akan langsung membahas bagaimana impresi saya setelah menggunakan controller ini. Microsoft Xbox Wireless Controller ini sangat nyaman digunakan. Memiliki bobot yang tidak terlalu berat. Untuk grip, di bagian bawah terdapat tekstur karet yang membuat genggaman lebih melekat. Dan, dimensi yang kecil dibanding controller lain. Untuk posisi analog yang mungkin berbeda dengan umumnya, sama sekali tidak ada masalah dalam penyesuaiannya. Ukurannya juga cukup kecil. Tekstur dan lepon di bagian tengahnya ini menjadikannya sangat ergonomis untuk digunakan. Untuk dipadnya sangat nyaman ditekan. Mungkin, sedikit memerlukan kebiasaan ketika berpindah dari analog ke posisi dipad yang malah sekarang di bawah, tapi tidak esensial. Untuk tombol yang lain, umumnya sangat nyaman digunakan. Salah satu hal yang menarik adalah di bagian tombol RL topnya. Di sini, sudah menggunakan sebuah sistem di mana tombol akan merespon sesuai kedalaman kita menekan tombol ini. Kalau dilihat di grafik seperti ini. Ini akan sangat bermanfaat ketika kita memainkan game sport, terutama balapan. Dengan adanya fitur ini, kita bisa mengatur kecepatan kendaraan sesuai tekanan pada tombol ini. Menarik bukan? Untuk VR, saya belum bisa mencobanya, karena memang belum punya perangkat VR. Sedangkan untuk cek tiga setengahnya, ini hanya bisa berfungsi apabila kalian menghubungkan perangkat ini menggunakan kabel. Atau kalian membeli dongle resmi untuk Microsoft Xbox Wireless Controller ini. Oh iya, tidak lupa, salah satu hal yang sebenarnya sangat mengagetkan saya, yakni fitur DualShocknya, atau fitur getar pada controller ini. Fitur getarnya cukup kencang, dan yang surprise bagi saya, getar yang dihasilkan bisa berada pada bodi controller maupun pada tombol R dan L controller ini. Hal ini belum saya jumpai di controller lain. Serta, intensitasnya entah mengapa, seperti banyak posisi di mana getar lebih banyak tersinkronisasi dengan game. Sebagai contoh, pada game MotoGP, ketika di Logitech F20, getar umumnya ketika berbelok terlalu dalam atau keluar lintasan, getar baru terasa. Sedangkan, di Microsoft Xbox Wireless Controller ini, getar bisa di banyak posisi, seperti ketika putaran mesin tinggi, maupun di titik-titik crucial lain. Oke, untuk kesimpulan akhir, di range harga sekitar Rp 700 ribuan, controller ini sangat worth it. Dari segi build quality-nya, serta pengalaman bermain yang akan kalian dapatkan. Yang sedikit perlu diperhatikan, hanya mengenai ketahanan baterai, karena getar di controller ini tidak bisa dimatikan, dan mengenai garansi yang tidak perlu laku untuk regional Indonesia. Oh iya, bisa dikoreksi kalau saya salah ya teman-teman. Sekilas review dari saya, Ezio pamit. Bye!